Waktu itu aja ketika Pak Antasari, para penyidik resisten ketika mau diawasi. Nah apalagi sekarang, apakah tidak semakin resisten? Jadi perintah penyadapan, hasil penyadapan itu hanya untuk menambah alat bukti. Karena jangan sampai kita negakan hukum dengan cara melawan hukum. Kan yang sekarang digembur-gemburkan salah satunya perlunya penyidik internal KPK. Sebetulnya perlu enggak? Berikan saya 10 penegak hukum yang baik. Walaupun aturannya tidak baik, saya siap negakan hukum. Selama ini kenapa ada perkara yang menggantung itu Pak Antasari? Ya karena berhentikan, enggak bisa. Enggak boleh undang-undang. Tapi kan beberapa pihak itu masih mempersoalkan terus. Tapi ketika ditanya di mana proses pengebiriannya, bingung menjelaskan. Karena misi ini kenapa mesti kita khawatirkan gitu. Terima aja lah keadaan ini dengan lapang dada, jawa besar. Memang di era demokrasi ini kan ada seperti itu, pro kontra pasi ada. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, meskipun revisi undang-undang KPK sudah diketok palu oleh DPR, begitu juga pimpinan KPK yang baru sudah terpilih, tetapi pro dan kontra yang mengiringi itu masih terus saja berjalan. Bahkan beberapa pihak yang kontra menyebut bahwa dua paket ini, apakah itu pimpinan KPK maupun revisi undang-undang, adalah bagian dari upaya mengebiri KPK atau bahkan mematikan KPK. Tapi benarkah demikian? Bukankah justru itu akan memperkuat KPK? Nah, kali ini saya sedang berada di rumah ketua KPK periode yang kedua, Antasari Azhar. Kita akan cari jawaban selengkapnya kepada Pak Antasari Azhar. Yuk, ikuti saya. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah ada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid kedua, yang mulai tahun 2007, Pak Antasari Azhar. Pak Antasari sehat? Apa kabar Pak Antasari? Alhamdulillah. Masih segar, masih mengikuti perkembangan KPK Pak? Oh, ikuti saya. Mengikuti ya? Lewat media. Nah, mengikuti lewat media ya. Nah, kebetulan kita sekarang berkesempatan hadir di kediaman Pak Antasari ini untuk menanyakan, kenapa sih Pak kok ada ribut-ribut seperti ini? Memang itu baru hari ini saja atau sebetulnya gagasan perlu revisi itu sebenarnya sudah lama? Terima kasih Pak Sukohar ya. Bahwa sebetulnya ini tidak perlu diributkan. Tidak perlu diributkan? Tidak perlu diributkan. Karena revisi itu kan undang-undang itu biasa. Ya. Ketika sudah usia cukup lama, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, apa salahnya? Revisi. Dan untuk saya sendiri sebetulnya, saya menginginkan revisi undang-undang KPK itu sudah sejak 2008. Berarti waktu itu Pak Antasari masih di dalam? Masih menjabat. Masih menjabat? Iya. 2008 ketika itu, saya ingin pengawasi internal mengawas kinerja. Oh, jadi... Kalau keuangan KPK diawasi oleh BPK. Ya. Untuk penyadapan diawasi oleh Minukuinpo. Ya. Nah, kinerja. Kinerja memang pimpinan KPK komisioner ikut mengawasi. Tetapi begitu banyaknya perkara, saya ingin pengawasi internal turun ke bawah, mengecek. Ya. Apa yang dicek? Berapa perkara yang dilaporkan ke Dumas? Dari Dumas terus beralih berapa naik ke penyelidikan. Ya. Terus dari penyelidikan berapa naik ke penyelidikan yang ada tersangkanya. Ya. Saya tidak mau ada suara-suara yang kurang bagus, bahwa banyak perkara di 86 dan lain-lain. Oh, waktu itu sudah ada suara-suara seperti itu? Sudah ada suara-suara itu sudah ada. Makanya setelah kepimpinan saya merespon itu. Saya tidak ingin saya berpikir itu. Kita transparan, terbuka. Dari penyelidikan ke penyelidikan. Contoh misalnya. Ini contoh normatif ya, bukan fakta ya. Ya. Dari Dumas, terima laporan satu bulan ini 100. Dumas itu pengaduan masyarakat ya? Masyarakat. 100. Ya. Dari 100 itu masuk ke tahap penyelidikan di tindak lanjuti. Ya. Di Direkturat Penyelidikan, katakanlah 50. Oke. 50 di penyelidikan di tindak lanjuti itu masuk ke penyelidikan. Jadi perkara itu 10 misalnya. Ya. Pertanyaannya, 40-nya kemana? Kan gitu pertanyaannya. Ya. 40-nya penyelidikan itu selesai atau enggak? Ya. Atau dikemanakan? Ya. Itu kan pimpin harus tahu. Ya. Nah, pimpin harus tahu. Makanya saya gunakan instrumen yang ada, pengawas internal. Waktu itu Ibu Cisna Anwar. Oke. Tolong diceritik itu. Ternyata Ibu Cisna sudah bisa melaksanakan tugasnya. Kenapa? Nah, masalahnya kenapa? Ada resistensi. Ada resistensi? Ada resistensi waktu itu. Saya kebiasanya lapor saya. Saya akan lanjutin, Pak, keperkaranya apa tugas saya. Loh, kenapa saya bilang ini? Nah, akhirnya saya minta KPK kita akan lageraker di Sentul. Ada kan raker di Sentul. Kumpul semuanya pegawai KPK dan struktural maupun pegawai biasa. Saya minta undang-undang 30-22 kita revisi. Waktu itu responnya seperti apa? Nah, alasan saya kenapa revisi? Saya mau tingkatkan fungsi pengawas internal. Oh, jadi berangkat dari fakta di lapangan bahwa ada semacam kayak resistensi tadi itu, Pak Antasari lalu memutuskan memanggil semuanya, raker. Bahwa undang-undang KPK harus kita revisi. Usulkan revisi. Karena saya nilai undang-undang KPK yang ada sekarang ini sudah keluar prosedur legal drafter. Prosedur legal drafter. Karena undang-undang biasanya, itu kan secara umum aja diatur. Teknisnya ada di PP. Nah, ini undang-undang KPK ini demenkelatur sudah ada di undang-undang. Sehingga merubah demenkelatur, menaikkan fungsi pengawas internal itu harus merubah undang-undang. Kalau alasannya bahwa ini karena melakukan tindakan yang ekstraordinari atau darurat gitu, apa tidak boleh? Ekstraordinari itu kan tindakan. Oke. Kerjanya. Iya. Jadi, bisa saja. Justru lebih bisa lagi. Artinya begini, Pak Antasari, maksud saya. Dengan karena yang ditindak ini perkara yang ekstraordinari, maka boleh dia melakukan semacam, dalam tanda kutip, terobosan hukum. Yang berbeda dengan undang-undang. Boleh atau tidak? Namanya ekstraordinari ya. Ya. Leks spesialis. Ya. Situ KPK sudah cukup sebetulnya. Banyak hal. Artinya, satu, kita sudah bisa mencari alat bukti waktu penyelidikan. Oke. Sementara KUHAP dipenyidikan. Oke. Tapi KPK sudah bisa dipenyidikan. Ya. Dan KPK menyadap tanpa izin pengadilan. Ya. Itu sudah ekstraordinari sebetulnya. Itu jubungan sebetulnya sudah termasuk. Sudah ekstraordinari. Sudah lek spesialis. Nah, untuk Dewan Pengawas ini, yang saya ceritakan tadi, kenapa harus begitu? Justru untuk berkuat gitu. Untuk menghilangkan suara-suara yang kurang baik terhadap KPK. Jadi, tidak betul bahwa revisi undang-undang ini justru nanti memperlemah. Oh, tidak. Justru revisi undang-undang ini, walaupun ini saya sudah baca ya. Ya. Pointer-pointernya Presiden sudah menyampaikan. Ya. Di mana memperlemahnya. Lu penyadapan masih boleh. Tapi kan harus melalui Dewan Pengawas. Terus dilalui izin Dewan Pengawas. Lu yang penting penyadapannya boleh, kan? Oke. Terus ke-2, SP3. Ya. Dibuka. Ini kan untuk kepastian hukum. Kepastian hukum. Iya. Jadi, KPK ini menambah kuat. Ya. Jadi, tidak ada lagi perkara yang menggantung. Selama ini kenapa ada perkara yang menggantung itu Pak Antasar? Ya, karena berhentikan. Gak bisa. Gak boleh undang-undang. Sementara buktinya tidak cukup? Bukti tidak cukup misalnya. Kalau buktinya tidak cukup, kenapa sudah jadi tersangka? Di era saya sih tidak ada ya. Oke. Saya hanya mengamati aja. Ya, ya. Contoh sebetulnya. Ada perkara. Oke. Tidak sebutlah perkara apa ya. Pembeli tidak tahulah ada perkara. Nah, ketika itu perkara ini karena semangatnya di era itu adalah dinyatakan tersangka satu orang. Tapi dalam dawanya bersama-sama dengan tiga orang. Jadi ada berbeda ya? Nah, bersama-sama ya. Bersama-sama. Bersama-sama. Oke. Sampidanglah semuanya satu orang ini sampai dikatakan kasasi. Saya putusan kasasi terbukti. Memang satu orang bersama-sama tiga orang. Artinya apa? Tiga orang ini harus lanjutin kan? Ya. Nah, sudah cukup buktinya dari perkara yang satu ini. Sekarang kan gantung terus. Ya. Nah, kasian orang itu. Akhirnya ditersangka seumur hidup. Nah, mestinya kan dia, apalagi sudah putusnya para peradilan. Ya. Mengharuskan KPK teruskan perkara ini. Yang tiga orang ini. Ya. Nah, kalau tidak ada SP3, kan mereka gantung terus. Semur hidup sampai mati. Ya. Itu tidak boleh seperti itu kan? Ya. Nah, KPK tegas dengan ada nanti revisi. Dia boleh bisa ulang SP3, berhenti. SP3 itu kan ada tiga syarat. Ya. Tidak cukup alat bukti. Oke. Bukan merupakan perubatan pidana. Dan demi hukum. Demi hukum ini artinya ada meninggal. Ya. Atau karena sakit permanen. Dan itu azaz umum ya? Azaz. Ada di KUHAP itu. Dan itu tidak bisa diterobos saja mestinya. Meskipun dengan alasan bahwa ini lembaga super body. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, ya? Tidak bisa. Karena jangan sampai kita negakan hukum, jangan cara melawan hukum. Jangan sampai menegakkan hukum. Jangan cara melanggar hukum. Melanggar hukum. Tidak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu, itu urgensinya sebuah revisi. Nah, sekarang kan akhirnya sudah ada ini. Tapi kan beberapa pihak itu masih mempersoalkan terus. Tapi ketika ditanya, di mana proses pengembiriannya, bingung menjelaskan. Nah, langkah-langkah termasuk kemarin pimpinan KPK yang sempat menyatakan memberikan mandat itu, gimana? Begini. Saya juga kaget itu. Ketika revisi setuju presiden, mereka waktu itu sebelum presiden setuju, mereka minta sikap presiden. Oke. Nah, presiden ambil sikap. Setuju dengan catatan. Terus mereka nolak. Masa sikap memundur. Saya bilang ini tindakan cengeng ini. Berdiri dihantam dengan kondisi itu juga sudah memundur. Nah, akhirnya saya katakan begini. Harusnya ke depan undang-undang KPK itu di revisi tentang komisioner. Bagi seorang komisioner yang mundur kemohon sendiri, suruh maafibasa jabatan harus ganti rugi kepada negara. Oh gitu? Iya. Bisa, dimungkinkan. Itu belum mungkin saja. Seperti misalnya siswa akabri. Iya. Iya kan? Iya. Dia mundur. Dia harus ganti kan? Selama ada pendidikan itu. Tanpa alasan yang jelas itu ya? Iya, kecuali mundur karena sakit, karena masalah hukum, dan lain-lain. Bukan karena mundur sendiri, seperti kemarin itu. Tapi nyatanya dua hari kemudian, yang misalkan nggak jadi mundur, saya lihat. Diralat ya? Mungkin lah. Karena memang tugas mereka kan sampai Desember. Tinggal dua bulan lagi. Ya, selesaikan dulu lah. Karena pada akhir masa jabatan itu, wajib membuat laporan kepada Presiden. Itu ada undang-undang seperti itu. Nah, kemudian ini kan dukungan itu kan dari internal itu juga mulai muncul misalnya ada wadah pekerja KPK dan seterusnya. Pada waktu Pak Antasari, wadah pekerja itu gimana sih Pak? Sudah ada. Sudah ada ya? Seingat saya itu dibentuk waktu era saya. Ketua pertamanya Johan Budi. Oke. Waktu itu. Ada. Kenapa itu dibentuk waktu itu? Ini untuk menyambung dari pegawai kepada pimpinan. Fungsinya untuk itu? Untuk itu tadi. Jadi menyuarakan masalah kejahateraannya lah. Masalah apa semacam itu tadinya. Bukan ke luar seperti itu? Bukan ke luar. Oke. Itu internal. Jadi kalau lihat sekarang ini mereka seperti itu ya. Saya pada seperti ini menghimbau pada rekan-rekan wadah pegawai, pada pegawai ya, atau pegawai KPK yang di luar komisioner. Kalian kerja aja lah seperti dulu. Saya salut kok mereka. Mereka itu orang-orang terpilih yang apa namanya, commitment-nya militan gitu. Mereka kerja. Ya, ya. Tidak pandang jam selama macam mereka kerja. Dan bagus. Dan mereka begitu masuk kantor, mereka langsung kerja. Tidak sempat baca koran. Itu yang saya lihat dulu. Nah, sekarang kalau ada perobahan ini, ya ikuti aja. Karena ini kan kemohon presiden dan DPR negara. Kita ini kan pengguna undang-undang. Kita bukan pembuat undang-undang. Jadi pengguna undang-undang, bagaimana undangnya kita lakukan? Dulu awal-awal saya juga begitu. Tinggi sekali resistensinya. Resistensinya, ya. Tinggi sekali. Ya, bahkan waktu masih finit item proper test aja sudah Pak Antasari waktu itu banyak yang... Ada, sudah ada gerakan dengan sepanuk demo kan saya. Nah, tapi saya tunjukkan resistensi saya juga dengan kinerja. Alhamdulillah, beberapa bulan selesai. Jadi, dengan kinerja maka ini beres. Prasangka itu hilang itu ya. Memang perlunya seperti itu kan. Kita bukan perlunya untuk bersuara-suara, nolak-nolak-nolak, tapi kinerjanya. Nah, kalau Pak Antasari kan ini tadi bicara tentang pimpinan KPK yang baru. Sekarang kan ketua KPK kan setidak-tidaknya menerima protes atau resistensi yang kurang lebih sama lah dengan ketika Pak Antasari mau maju. Bahkan mungkin Pak Antasari dulu lebih dahsyat ya perlawanannya. Nah, mungkin Pak Antasari punya pesan atau tips ya buat para pimpinan KPK yang baru ini bagaimana sebaiknya menghadapi situasi seperti itu. Untuk bapak-bapak yang terpilih, Pak Pirin dan kawan-kawan, terima aja lah keadaan ini dengan lapang dada, jawa besar. Memang di era demokrasi ini kan ada seperti itu, pro-kontra pasti ada. Ya, tinggal bagaimana menyikapi dengan cara tunjukkan secepatnya kinerja Anda. Paling tidak kinerja pertama adalah selesaikan tunggakan perkara di KPK. Masih banyak ya? Banyak ya, ada perkara itu. Ya, ya. Dijajakan tadi kan? Ya. Selesaikan itu. Publik harus merespon itu. Oke, positif. Selesaikan itu maksudnya di proses. Prosesnya sampai pengadilan. Sampai pengadilan. Sampai uang negara kembali. Sampai uang negara kembali. Nah, konteks uang negara itu sebetulnya bagaimana? Kenapa harus, apakah tujuan KPK ini sebetulnya menindak saja atau kemudian menyelamatkan uang negara? Begini, Pak Bapak Haria. Saya mengamat ya sekarang ini. Saya lihat ada pendapat publik katakan, lo KPK itu kan hanya bisa 1 miliar. Iya. Iya kan? 1 miliar ke atas. Satu. Kedua, kok KPK kok nangkep yang 100 juta? Ya. 100 juta OTT. Ya, betul. Begini saya katakan bahwa, jadi katakan uang negara di undang-undang tipikor itu adalah pasal 2, pasal 3. Apa itu? Pasal 2, pasal 3 itu barang siapa. Oke. Jangan masuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan. Iya. Dengan cara melawan hukum, maka ibaran kerugian negara. Oke. Itu. Kalau melanggar pasal 2, wajib membeli ke uang negara. Itu yang 1 miliar ke atas. Itu yang 1 miliar. Tapi kalau OTT terangkap tangan ya. Dulu saya rasa nggak ada OTT. Tertangkap tangan. Tertangkap tangan. Itu istilah hukumnya. Oke. Tertangkap tangan. Itu mau berapa pun bisa. Oh. Tapi itu bukan dalam bentuk operasi? Yang ditarget. Bukan. Tidak ada operasi terangkap tangan. Tidak ada operasi, tapi itu terangkap tangan. Iya, iya, iya. Kalau operasi bukan terangkap tangan artinya. Nah, kalau operasi kan berarti dimulai misalnya dari proses penyadapan. Lalu kemudian dari penyadapan tertangkap tangan. Itu kan boleh dikatakan operasi. Di era saya dulu, dari operasional prosedurnya ya. Iya. Saya minta bahwa surat perintah penyadapan itu didasari surat perintah penyelidikan. Oke. Jadi ketika enggak ke penyelidikan, katakanlah satu orang di sini diduga menerima suap laporan kita. Nah, saya kurangkan si perintah penyelidikan. Selidiki, apapun ada yang menerima suap. Di mana dan dari siapa. Turunlah tim. Selidiki. Nama barang sudah terjadi kan susah kan? Iya. Akhirnya laporan tidak ketemu Pak gini. Nah, itu baru kita keluarkan surat perintah penyadapan. Apa interaksi mereka selama ini? Jadi perintah penyadapan, hasil penyadapan itu hanya untuk menambah alat bukti. Oke. Bukan beri sendiri. Jadi bukan karena penyadapan lalu kemudian dia menjadi bagian dari operasi yang kemudian akhirnya tangkap tangan dan buktinya jelas gitu kan? Tidak. Dia kan tetap tangan saja kan? Nah, saya juga minta dulu bahwa terkata tangan itu dilakukan setelah ada perintah penyelidikan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, ada prosedurnya. Iya. Jangan kita... Karena saya minta dulu di ruangan sadap itu, hanya ada penugas sadap. Pimpinnya hanya ketua yang boleh masuk. Kenapa harus begitu? Karena kan bahaya kalau semua pegawai bisa masuk situ. Oke. Bisa bocor dan lain-lain. Dan saya minta juga waktu itu petugas itu disumpah jabatan. Mereka tidak akan membocorkan itu. Oke. Itu sempatah integritas ya. Iya. Kemudian ini kemarin kan Pak Firly dan beberapa pimpinan ini kan juga mulai bicara kan karena sekarang sepertinya OTT itu kan menjadi sebuah cara bagaimana cara kerja KPK. Nah, sementara Pak Antasari tadi bercerita pada zaman Pak Antasari nggak ada OTT, operasi tangkap tangan. Ada yang tangkap tangan. Tertap tangan. Tertangkap tangan. Nah, untuk melengkapi bukti di penyelidikan. Untuk melengkapi bukti di penyelidikan. Iya. Oke. Nah, melihat pergeseran yang ada sekarang, sebaiknya bagaimana? Ya itu tadi, diawasi. Awasi. Diawasi. Oke. Jadi perlunya pengawas termasuk diantaranya untuk supaya tidak OTT ini menjadi semacam pola gitu ya. Nah, bagaimana dengan pengawas itu, siapa personilnya, kedudukan di mana, seragam pada DPR lah. DPR dan Presidenmu. DPR dan Presiden. Iya. Nah, fungsi apakah nanti tidak tumbang tindih Pak Antasari? Ini kita kembali lagi kepada klausul tadi Pak Antasari bilang soal pengawas tadi. Apakah tidak tumbang tindih? Misalnya pengawas kan jumlahnya lima. Yang menurut undang-undang yang baru ini. Kemudian komisioner lima. Apakah ini nanti tidak membuat komisioner ini kerjanya menjadi tidak maksimal? Tidak, begini aja. Komisioner bekerja aja. Oke. Jangan mengaruhkan dengan pengawas. Dengan pengawas kan nanti dia ngawasi. Ya. Mungkin posisi bisa setara di internal KPK. Ya. Semacam di dalam masyarakat sekarang. Ya. Nah, nanti di dalam masyarakat akan hilang. Ya. Dan sekarang mereka melihat nanti kinerjanya. Kalau ada hal-hal tidak bagus, mungkin saya juga pengawas mendengar kritikan, mendengar dari orang dari luar. Ya. Nah, mereka bisa ajak bicara dengan komisioner. Ini ada kondisi pertindu. Coba dilihat. Kan bisa begitu. Ya, ya. Tapi bukan mereka berarti mencampuri. Ya. Jadi Dewan Pengawas itu bukan hanya mengawasi pimpinan KPK. Iya. Dewan Pengawas itu mengawasi keseluruhan kinerja pegawai. Kinerja KPK. Karena di masyarakat juga muncul bahwa, Oh, Dewan Pengawas nanti mengawasi pimpinan KPK. Nah, nanti kalau pimpinan KPK-nya tidak sepakat dengan Dewan Pengawas, maka akan terjadi keributan di dalam menyelidik atau menyelidik satu. Nah, Dewan Pengawas tidak masuk pada substansi perkara. Oh. Tidak masuk ke mas. Dia hanya mengawasi proses. Proses. Oke. Oh, ini perkara ini kok rasanya sudah dua tahun ini. Tidak baik kau ke asal-asal selesai. Ada apa? Nah, dia ajak bicara komisioner. Terus, dengan ada pengawas, komisioner merasa terbantu. Ya. Betulnya. Justru ya? Justru ya? Justru mesti terbantu. Nah, karena tadi kalau mendengar keterangan Pak Antasari di awal bahwa ide tentang pengawas ini kan Pak Antasari cetuskan karena ada rumor di luar bahwa ada yang penyelidik yang bermain dan seterusnya. Namanya rumor kan tidak bisa kita buktikan. Betul. Betul, ada dugaan ada rumor. Antisipasi, saya minta diawasi. Antisipasi, kemudian minta diawasi. Jadi substansinya ke situ kan sebetulnya. Iya. Awasi kinerja. Nah, lalu kemudian kan ini ada rumor juga kan. Ada waktu itu saja ketika Pak Antasari, para penyelidik resisten ketika mau diawasi. Nah, apalagi sekarang. Apakah tidak semakin resisten? Makanya dengan revisi itu mungkin akan terbuka nanti. Ada doan pengawas. Iya. Nah, doan pengawas kan komis sender kan bisa rapat, bisa bicara kan. Iya. Bagaimana ngerti supaya tidak ada lagi suara-suara yang sumbang lah pada KPK. Tapi memang, apakah memang betul sih Pak? Di KPK, di tubuh KPK juga ada blok-blok gitu. Ada yang, ada di media sosial lagi ramai, misalnya blok Taliban, non-Taliban. Tidak ada, dulu di daerah saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Dan memang saya dulu bentuk namanya baik. Badan Amal Islam KPK. Baik. Baik. Ada yang saya bentuk dulu, gunanya adalah ketika ada hari besar keagamaan, mereka yang bertugas untuk menyelenggarakan di KPK. Hanya itu saja. Jadi bukan kalau kemudian mereka nge-blok sendiri atas ini. Dulu nggak ada, nggak ada. Dulu KPK kompak kok. Mana saya pernah saya apelkan di lapangan. Ya. Saya bicara, kita harus jaga soliditas. Maka saya minta Pak Pili, juga anak tahun kawan, turun ke bawah, jangan di ruangan aja. Turun ke setiap lantai di KPK itu, dekati pegawai, ajak bincang lah. Itu lebih efektif. Nah, dengan sekarang jumlah pegawai sebanyak itu, masih kurang atau tidak sih sebetulnya? Ya, taruhlah misalnya gini Pak. Kan yang sekarang digembar-gemburkan salah satunya perlunya penyidik internal KPK. Sebetulnya perlu nggak? Sebetulnya kalau era saya dulu ya, saya nggak bisa nilai sekarang ya. Oke. Selama Mabes Polri bisa nge-plai penyidik, cukup Pak. Mabes Polri bisa nge-plai penyidik, cukup Pak. Mabes Polri sebetulnya cukup ya? Cukup. Lalu kenapa ide kemudian muncul ada sempat ada... Memang di undang-undangnya dimungkinkan KPK mengangkat penyidik independen. Oke. Dan ada putusnya MK juga untuk itu. Boleh. Boleh. Tapi kebijakan ada di pimpinan. Oke. Memimpin merasa penyidik di Polri cukup ya sudah, nggak usah mengangkat. Risikonya kalau ada penyidik independen itu apa Pak? Akibatnya? Mungkin, mungkin antara lain lah. Akan berinteraksi yang kurang baik ya. Antara penyidik aktif, kan dari Polri kirim penyidik. Oke. Dalam sudah ada penyidik independen. Ya. Mungkin sini mungkin beda, analisa hukum beda lain. Nah ini kaitannya tadi dengan penyidik Pak. Ya. Penyidik independen dan seterusnya. Kan apakah tidak berisiko misalnya begini yang saya maksud, ketika betul-betul penyidik itu diangkat. Sementara dia tidak memiliki pengalaman yang cukup, atau jam terbang yang cukup menjadi seorang penyidik. Tetapi dia sebetulnya pun menyandang status sajana hukum, apakah tidak berisiko ini akan menjadi semakin tidak... Iya, risiko tertinggi Pak. Tinggi. Tinggi risikonya. Bagaimana orang tidak pengalaman, kita berhubungan beban penyidikan. Apalagi KPK lah. Ya, ya. Nah KPK ini kan harus trigger ya. Bagaimana dia trigger untuk membesarkan kejaksanaan dengan polisian. Sementara dia sendiri tidak pengalaman bagaimana. Tapi saya sih melihat, dan saya harapkan tidak ada di KPK yang seperti itu. Minimal sudah penyidik di KPK itu sudah cukup berpengalaman. Ya. Maunya saya kan, tapi mudah-mudahan seperti itu sih. Bahaya kalau tidak pengalaman. Yang terjadi selama ini pengalaman Pak Antasarif, Pak Antasarif pernah lihat dengan penyidik semuanya sebetulnya berpengalaman. Pengalaman karena saya timpuh hari era saya itu hanya satu sumber penyidik. Dari kepolisian. Nah melihat kasus yang sekarang sudah semakin berkembang, apakah tidak memungkinkan bagi KPK untuk misalnya tidak hanya beberapa sumber, tapi beberapa sumber. Itu saya katakan, undang-undang membolehkan. Ya. Selama memang pimpinannya belum membutuhkan, dia tidak usah angkat. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena risiko tadi itu ya. Oh iya, karena pimpinannya bisa melihat kan, ini perkara berapa, tenaga sedia berapa, itu bisa dihitung. Sebetulnya berapa lama sih Pak, kasus itu bisa disebut apakah ini kategori menggantung atau tidak menggantung. Taruhlah misalnya begini, proses dari mentersangkakan seseorang atau pejabat yang diduga melakukan korupsi atau swap, berapa mestinya tes kelayakan dia untuk diangkat kemudian menjadi tahap ke selanjutnya, ke pengadilan? Itu dari penyelidikan itu maksimal tiga bulan. Penyelidikan tiga bulan? Tiga bulan. Melihat juga situasionalnya, artinya letak perkara itu terjadi tiga bulan. Nah, setelah itu ada kepenyelidikan. Ini sudah ada masa penahanan selama macam, sudah dihitung kan. Nah, sebelum penahanan selesai sudah harus melimpah pengadilan. Itu kan kebijakan pimpinan. Sebelum perkara ini, habis masa tahanannya, selimpah pengadilan. Habis masa tahanan itu dalam tempo 21 hari? Bisa 3-4-4. 3-4-4 itu maksudnya? Tiga bulan, empat bulan, empat bulan. Oh, oke. Tiga bulan, empat bulan, empat bulan. Artinya kan berarti kurang dari satu tahun. Atau satu tahun paling. Satu tahun dia... Itu pun sudah lama. Itu pun sudah lama sebetulnya. Sudah lama. Nah, sementara ini kan ada beberapa yang tersangka sampai lebih dari setahun, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Makanya itu penuh SP3. Itu SP3. Iya, revisi ini kenapa mesti kita khawatirkan gitu. Nah, kalau SP3 dianggap juga mengebiri dan jadi bahan main-mainan, jadi kan kecuriganya kan karena... Begini, begini. Dulu saya pertama-tama diangkat ke KPK, ketua KPK. Saya rekan statement. Saya punya moto. Apa itu? Walaupun berikan saya 10 penegak hukum yang baik, walaupun aturannya tidak baik, saya siap negakan hukum. Itu. Artinya orangnya yang penting. Kembali tadi kan? Ya. Yang penting orangnya. Ya. Walaupun peraturannya tidak sempurna, tapi penegak hukum yang berintegritas, saya siap negakan hukum. Seperti yang kemudian Pak Antasari buktikan waktu itu, apakah... Maaf kata, ini kan mengorek masa lalu lagi. Waktu itu biasanya Presiden, saya sering sempat katakan seperti itu. Kok berani-beraninya Pak Antasari waktu itu melakukan tindakan itu, apakah sudah buktinya memang betul-betul sudah kuat? Sangat kuat. Mungkin saya limpahkan ke pengadilan. Dan memang saya waktu itu terpaku, kan begini, KPK itu harus profesional. Disiplin, kompeten. Nah, saya tambah dua lagi. Apa itu? Komitmen dan konsisten. Komitmen, harus itu. Jangan nanti akan ada tersangka akan, akan sampai kapan. Nah, tidak konsisten, kan tidak komit. Baru mau tersangka jangan diumumkan, ya? Jangan. Nanti sudah kita kirim ketahanan, baru kita informasikan bahwa itu kita tahan karena perkara-perkara ini. Waktu itu kan publik kaget sekali. Bahkan sampai terkejut karena kok berani ya? Saya bukan masalah berani-tidak beraninya, Mas Kohan. Saya terpaku dengan moto yang saya bangun dari tadi. Dari moto itu? Karena selain tadi saya ada, saya orang Sumatera. Oke. Sumatera banyak pepatah-pepatah. Ada pepatah saya sampaikan. Apa itu? Jangan dirikan rumah di pinggir pantai jika takut terlindah sombak. Oke. Nah, artinya jangan jadi pendekah hukum, jangan takut dengan risiko. Kalau saya jadi pendekah hukum, risiko apa pun menghadapi. Dan ternyata memang risikonya sangat berat. Iya. Ya sudah, saya ikhlas kok menghadapinya. Dan itu yang mestinya dimiliki oleh para pembinaan KPK. Tanpa harus berkuar-kuar, membuktikan kinerja. Jadi stoplah kita berpolami tentang ini. Kita adalah undang-undangnya nanti sudah di ini. Karena ada upaya. Undang-undangnya sudah dikeluarkan. Ada, kalau tidak sudah ada uji materi kepada MK, kan? Oke. Nah, sekarang kan polemik soal penindakan dan pencegahan. Iya. Menurut Pantasari sebetulnya bagaimana porsinya? Begini. Di era kami dulu, penindakan-penjendakan jalan bareng. Jalan bareng. Jadi ketika saya nindak, di satu departemen, katalah. Ada korupsi, tindak ke sana. Begitu penindakan, orang yang dipanggil, tahan. Nah, pada waktu itu, saya kirim lagi orang ke sana. Untuk pencegahannya. Kenapa terjadi begini? Di sistem yang mana yang rusak? Yang terganggu. Perbaiki sistem. Itu namanya kajian sistem. Bersamaan kita waktu itu. Kenapa sampai bisa terjadi seperti ini? Dan di era saya itu, sempat kita mengembalikan uang negara 5 triliun. Dalam kasus? Nah, ini yang tidak di... Karena kan biasanya media itu senang yang penindakan. Betul. Kapan ditahan, kapan ditangkap. Tapi yang pencegahan, kajian-kajian yang kita lakukan, sampai mengembalikan uang negara 5 triliun itu, tidak terexpos. Waktu itu kita turun ke lapangan, kita lihat berapa ladang minyak yang bekas di eksklarasi, kok tidak diperbaiki. Padahal ada dananya itu. Oke. Ini dana restorasi. Nah, pemulihan. Waktu itu, dana pemulihan itu diserahkan, harusnya diserahkan kepada BP SKK Migas. Oke. Yang dulu BP Migas itu? Iya, BP Migas. Bukan kontraktornya. Tapi rupanya setelah kita kaji, dana itu tidak diserahkan oleh kontraktornya. Justru mereka simpan di luar negeri. Oh. Lagi kita lacak. Terlacaklah 7 kerusahaan. 5 nasional, 2 luar negeri. 7 ya? 7. Oke. Nah, kita panggil, mereka kita periksa, masuk juga kita minta keterangan di Jend Migas, SDM. Iya. Akhirnya kita ketemukan itu, datanya, saya minta kembalikan ke peran negara. Nah, ada acara di kantor kita. Apa itu waktu itu? Waktu itu penyerahan. Penyerahan. Uang-uang dana itu yang sudah sekian tahun, dana restorasi itu, luar negeri, tarik, saya bilang. Itu bukan milik Anda, itu milik negara. Oke. Untuk negara merapikan itu semua. Iya. Bekas ledang minyak. Nah, tapi, saya tidak mau pegang. Tadinya mereka mau cerah ke KPK. Tidak bisa, KPK bukan penagih, saya bilang gitu. Kita hanya untuk mencegah ini dikorupsi. Oke. Untung masih utuh, uang itu. Jumlahnya 5 triliun. 5 triliun. Dan akhirnya waktu itu sudah dicek, sudah diberikan. Diberikan. Depan saya ke mereka, tanda tangan-tanda tangan, perusahaan itu, serahkan kepada Ketua Pemegas, Pemegas waktu itu. Diserahkan. Dan diserahkan itu. Nah, saya minta Ketua Pemegas, sudah serahkan, tolong lapor ke Menteri Keuangan. Oke. Supaya danannya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, itu, waktu itu kenapa Pak Antasari memilih untuk tidak mengekspos secara besar-besaran atau ditindak itu apa? Ya, saya, ini waktu ingin, karena uang negara masih ada. Untuk apa kita menghukum orang? Ya. Kalau uang itu tidak kembali. Oke. Nah, ini mau usia kembali, kita kembalikan saja sudah. Kalau alasannya misalnya menghukum orang untuk penjeraan, bagaimana? Kalau uangnya dipakai. Ini kan belum dipakai. Iya, iya, iya. Ini kan belum dipakai. Namanya pencegahan. Iya, pencegahan. Jadi, kita panggil orangnya kembalikan ini. Nah, teman-teman satu lagi. Ya. Saya minta Pak Pirli dan teman-teman, ada satu hal di kita yang saya lihat sampai sekarang belum terbenahi. Apa itu? Saya ingin, Pak Pirli, tegur. Ini pencegahan, ya? Iya, iya. Itu para wali kota bupati se-Indonesia gubernur menyimpan uang APBD di mana? Di mana? Di bank. Di bank... Bank daerah. Bank daerah, bank Indonesia. Bank daerah, ya, banyak. Nah, pertanyaan saya adalah ketika itu diterahkan di bank daerah, bank daerah mengeluarkan buka rekening untuk nampung bunga. Betul. Atas nama siapa? Bunganya. Atas nama pemerintah daerah? Atau person? Nah, harusnya atas nama kas daerah, kan? Kas daerah, ya. Jangan atas nama gubernur atau bupatinya. Nah, kalau ada yang seperti itu, tolong Pak Pirli himbau kepada bupatinya. Kalau mereka kas nyimpen itu, kembalikan. Iya, iya, iya. Itu pencegahan. Dan jangan ada lagi untuk para bank daerah yang menyimpan nana APBD, jangan buka rekening atas nama person bupati atau wali kota atau gubernurnya. Tapi nama daerah, kas daerah. Iya, iya. Bisa dimanfaatkan. Karena Pak Antasarif melihat bahwa itu potensi ke sana masih besar, ya? Potensi besar. Karena saya sudah lakukan dulu, Pak. Ada tiga wali kota bupati saya panggil. Iya. Bahwa ternyata di rekening APBD ini, Anda sudah, nama Anda di situ, berjumlah sekitar 2-3 miliar. Sampai 5 miliar. Iya. Saya minta waktu dua bulan, Anda kembalikan ini. Kalau tidak, baru saya tindak. Jadi, ultimum remedium itu. Iya, iya. Jadi, kita coba untuk jaga dulu. Iya. Kalau mereka tidak tidak indahkan, baru kita tindak. Nah, menurut ini Pak Antasari sebagai mengamati, ya, proses pencegahan yang terjadi kemudian setelah Pak Antasari ini, karena semata-mata karena ketutup oleh penindakan, kah? Atau karena memang pencegahannya belum terlalu maksimal? Pertama, memang media kan sukanya yang seksi, ya. Iya, iya. Siapa ditangkap hari ini, Pak? Nah, itu sukanya. Iya, iya. Tapi bukan, berapa dicegah Pak hari ini? Bukan. Oke. Jadi, kita ada pencegahan, saya cari kantor, kok rame waktu itu. Iya. Tapi wartawan sepi. Iya. Tapi kalau ditangkap satu orang, wartawan rame. Iya, iya. Tapi bukan saya mengindikan wartawan, enggak. Iya. Tapi ya manusiawilah. Iya. Karena wartawan itu berita yang seksi, kan. Iya, iya. Good news is bad news is good news, kan. Nah, tapi sekarang good news is good news, too. Nah, itu bagus. Jadi, berapa uang negara yang di, ini juga penting juga. Iya. Nah, kalau sekarang kemudian pimpinan KPK sudah mulai bekerja, Pak, dengan undang-undang yang mungkin sebentar lagi baru yang diberikan penomoran, kalau tidak terjadi judicial review, apa yang harus pertama kali dilakukan oleh Pak Fili C.S.? Kan nanti ada semacam memori serat lima ya. Oke. Nah, PPK-PK lihat. Selain melihat keadaan internal, beberapa jumlah pegawai dan lain-lain, tanya, mana tunggakan perkara? Tunggakan perkara. Ada tunggakan, selesaikan ini. Iya. Satu, dua yang ada selesaikan, luar biasa. Saya angkat topi semua Pak Fili. dan kemudian mengikapi pro-kontra sekarang, pembelahan sekarang, apa yang harus dilakukan? Begini, saudara yang ada di luar sana, percayalah presiden Jokowi tidak untuk melembangkan KPK. Saya tahu persis itu. Beliau justru cari modul bagaimana memperbuat KPK. Mungkin inilah cara modulnya. Iya. Dengan revisi ini. Kalaupun revisi ini sementara belum ditolak, ya mungkin saja sekarang. Suatu ketika anak sudah jalan, KPK sudah menunjukkan kiprahnya, mungkin kita akan terima semua. Jadi prinsipnya... Ini hanya waktu saja. Prinsipnya sekarang sedang ditata bagaimana menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Kira-kira begitu. Jangan sampai anak kecil baru lahir, langsung suruh berjalan. Jangan dia merangkak dulu, tungkrep dulu, merangkak dulu kan baru berjalan. Dan jangan matikan KPK. Jangan matikan KPK. Jangan matikan. Oke. Alasannya? Karena? KPK sudah boleh mati lembaganya. Tapi sistemnya belum kita perbaiki. Oke. Baik. Terima kasih Pak Atasari atas waktu yang sangat singkat ini tetapi mudah-mudahan bermakna bagi masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan sekarang sebetulnya sudah bukan dalam rangka mengebiri atau dalam rangka melemahkan KPK tapi justru sedang mencari jalan bagaimana KPK ini diperkuat dan pemberantasan korupsi bisa lebih efektif tanpa harus karena apa yang saya bicarakan itu saya lakukan. Apa yang dibicarakan apa yang dilakukan. Saya sudah melanggung risiko untuk KPK. Masa saya mau bicara untuk melembangkan KPK? Tidak mungkin. Jadi Pak Atasari sudah dalam tahap yang sangat tinggi risikonya yang dalam risiko sudah diambil dan sekarang sudah menjadi orang bebas karena itu pengalaman itu yang butuh untuk di-share Pak Atasari kepada Sobat Medkom. Mari kita dukung Presiden dan DPR untuk ngesahkan undang-undang ini secara cepat dan bisa di-aplikasikan di lapangan. Baik. Baik sehingga proses pemberantasan korupsi bisa berjalan. Jalan terus. Jalan terus. Pencegahannya juga semakin efektif untuk menyelamatkan uang negara. Baik Sobat Medkom sayang sekali waktu kita terbatas tapi jangan lupa like, share, subscribe video kami di Youtube maupun di Facebook medkom.id dan kita akan jumpa lagi dengan kesempatan yang lain dengan tokoh yang lain pula. Saya Abdul Kohar mohon pamit sampai jumpa. Terima kasih.